Selamat datang Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Tororo SHMVP Bapak Haji Ganjar Tororo SHMVP Silahkan Oke 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 bernyata sudah itu Iya Semoga itu Iya 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 Ini sepuknya rame sekali Alhamdulillah Terima kasih juga Bapak Terima kasih juga Bapak Bapak Haji Ganjar Tororo SHMVP Speech Motivation oleh Gubernur Jawa Tengah Gak usah tepuk-tepuk gak dapet sepeda Yang sudah Yang sudah sarapan angkat tangan Loh Pertanyaannya bukan Sudah atau belum Yang sudah sarapan angkat tangan Angkat tangan atau tidak Loh ini nanti kalau di Korea Kamu ditanyanya kayak gitu Yang sudah sarapan angkat tangan Oh sudah Yang belum angkat tangan Oke Tenang tenang gak usah aku mentah Nasib kita sama aku juga belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Pak Benny terima kasih Pak Benny Ramdanini sahabat saya Aktivis Dan hari ini Diamanayu untuk memimpin BP2MI Dan tentu saja sudah beberapa kali Jawa Tengah dibantu Terima kasih Pak Kita seneng termasuk koordinasi Kita ketika harus melayani PMI kita di luar Dan beberapa kali Kita mendapatkan cerita baik yang Wow Membanggakan Dan mereka pergi Mencari rezeki Kerja profesional Baik Bayaran lebih tinggi ya Pak Benny ya Bayaran lebih tinggi Bisa menabung Bisa membantu orang tua Wow itu sesuatu yang Menjadi hakikat hidup Tapi bukan tidak ada Persoalan Maka Pak Benny dan seluruh Jajaran dari BP2MI Kami sering mengganggu Sering bertanya Sering minta petunjuk Minta arahan itu Karena Dimana warga negara kita berada Di muka bumi ini Kalau ada persoalan ya kita selesaikan Kita selesaikan UNES terima kasih Juga sudah memberikan tempat Memberikan Waktunya Kerjasamanya Pendidikannya Tentu ini menjadi begitu penting Untuk kita Maka Kepala Dinas Tenaga Kerja saya ini Kita minta untuk Improve Ke beberapa Kampus Perusahaan Untuk kita sampaikan Pak Benny Bapak Ibu Minggu ini Saya lagi keliling Ke beberapa tempat Untuk mengeksekusi Apa yang menjadi Harapan Pak Presiden Terkait dengan Penurunan Angka kemiskinan Penurunan datanya Ternyata panjang sekali Maka ketika negara ini Bercita-cita Menjadi negara maju Maka problem Utama yang eksensial Ini mesti kita bereskan Dan targetnya jelas 2024 Kemiskinan ekstrim Nol Nol itu Angka yang Menjadi target yang Tidak ringan Serius Maka pertama adalah Mencari datanya Kami berkeliling Ke kantong-kantong Kemiskinan ekstrim Kita cari Satu persatu Saya minta Kades yang paling tahu Untuk mereka Mencari detailnya Siapa Dimana Kondisinya Seperti apa Yang pertama Maka data Mesti Clear and clean Agar intervensi Tidak clear Yang kedua Kami cek juga Karakternya Apakah miskin ini Karena rumahnya Atau pengeluarannya Dan pengeluaran Sebenarnya Cukup Cukup rendah Hanya 400 ribu Per bulan Jadi kita yang Pengeluarannya Hanya 400 ribu Per bulan Kita miskin Salah satu pengeluaran Kan itu kecil sekali Masa bangsa kita Tidak bisa menaikkan Minimal UMK Minimal Kalau UMK saja Sudah tidak masuk Kategori miskin Agar bisa UMK Maka harus kerja Untuk bisa kerja Tidak boleh letaliti Keterampilannya Harus bagus Penyesuaian Terhadap Industrinya Harus oke Kalau hari ini Ke Korea Pasti Bahasanya Disiplinnya Menyesuaikan Karena kita akan Bekerja di tempat orang Dan Buruh itu Bukan budak Buruh bukan budak Maka kalau Kemudian dilakukan Perbudakan Kita lawan Itu kita lawan Kalau Bekerja sebagai buruh Pasti akan punya Hak-haknya Ini sesuatu yang Umum saja Maka pengalaman saya Ketika ada problem PMI di luar Feeling saya langsung Ini mesti Ilegal berangkatnya Itu satu Maka dengan Kemlu Kita sangat aktif Dengan KBRI aktif Sehingga pernah Kejadian kita Beberapa kali Pak Dibantu BP2M Untuk ngelacak Dibantu Kemlu Untuk ngelacak Terakhir Kemarin Agak rame Agak viral Yang di Kamboja Ternyata mereka Ternyata mereka pergi Mbak Ganjar saya Disekap Disekap Seperti apa Saya pikirnya itu Bayangkan disekap Di ruang tertutup Dia kerja Mungkin dipukuli Dikebuki Perbudakan Akhirnya kami berhasil Kita fikol Sorry ya Saya juga Kalau soal perlakuan Digital Kita milenial juga Kamu benar Di Kamboja Gak usah bohong Sherlock Go gitu dulu Sherlock dulu Dia Sherlock Yes Saya cek Kan dia pasti Gak pikir Bisa komunikasi Langsung sama saya Saya minta nomor Teleponnya Saya telpon duluan Telepon dimatikan Telepon dimatikan Gak percaya saya kan Ini bohong nih Laporannya Pasti bohong Ternyata apa Dia tulis Pak saya masih Bekerja gak berani Nanti pak Jam 12 malam Wah udah tidur Saya jam 12 malam Tapi saya tungguin Pak ini jam 12 malam Oke Ternyata sebelum jam 12 Saya sudah kontak Saya sudah free pak Oke Langsung saya kontak Minta Sherlock Begitu Sherlock Bener posisinya di Kamboja Dan pada saat itu Saya mau vikol Begitu Sherlock ke vikol Itu jaraknya Hanya 3 menit Oke Vikol sekarang Saya cari tempat dulu pak Cari tempat dulu Yang saya bayangkan Bapak Ibu Teman-teman Dia Digiepui sampai Bengep-bengep Yang saya bayangkan Karena disekap Ngerti Menjadi kerja rodi Setelah kita wajahnya Gak ada yang bengep Wajahnya utuh Terus kemudian Masih ngobrol-ngobrol Siapa kamu Gitu Saya kemarin lapor pak Kamu dari mana Dari Jawa Tengah Wah ini Pak ini biar jubirnya aja Siapa jubirnya Ya pak saya pak Kamu dari mana Dari Jakarta pak Dari Jakarta Yang kamu dari mana Sumut Kamu dari Wah ternyata dari banyak tempat Akhirnya kita cek 55 Lalu saya pertanyaan saya pertama Pak Benny Ngaku aja kamu pasti ilegal Ya 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 pak Gitu Ini teman-teman ya Saya ceritakan dulu Pengalaman saya Akhirnya saya kontak Menlu Menlu kontak Kedutaan KB Risa telpon Sampai Kepolisian Nasionalnya Balik di kita Kapolri nya lah Gitu Di Kapolri nya Kamboja Berhasil Dan kita pulangkan Berapa hari Dari itu Kemudian tiba-tiba Orang yang bekerja Di galangan kapal Di Somalia Jauhnya Lapor lagi Jadi pengalaman ini Bapak Ibu Teman-teman Saya ceritakan Karena memang Kondisi itu Bisa terjadi apapun Nah insya Allah Di beberapa negara Yang Maju Ceritanya Beda Kemarin Saya datang ke SMK Saya SMK 2 Wonogiri Saya ceritakan Yang saya tampilkan Pertama adalah Uploadan IG saya Pak Ini Termasuk Skilled labor Dia lulusan SMK Dia membuat video Terharu juga Saya Dia pakai sepatu Terus kemudian Videonya Apa namanya Dia upload Di tempat dia Di CC ke saya Dia cerita Saya sekarang lagi di Jepang Saya bekerja di Jepang Saya tidak pernah mimpi Bisa kerja di Jepang Karena keluarga saya Miskin Lalu apa yang dia ceritakan Saya lulusan SMP Dan saya sudah frustasi Pasti tidak bisa sekolah lagi Tiba-tiba dikasih Tahu temannya Tetangganya Kemudian dia baca koran Saya punya SMK Gratis Pak Hanya untuk orang miskin Saya punya 3 Alhamdulillah sekarang bisa kita tambah 15 Jadi 18 Cuma yang 3 ini spesial Karena boarding school Dia mesti nginep Kita kasih makan Kita kasih pakaian Sekolah free Dengan misi Kelak kemudian hari Anak ini akan menjadi tulang punggung Untuk memperbaiki kemiskinan keluarganya Jadi Investasi kita Ya kira-kira 3 tahun Pak Tapi Pak kita gembleng Pak Kita gembleng Ya kayak militer gitu Kalau kita tanya Aslimu mana Siap menjawab Wah gitu-gitu Dan itu disiplin Cengengesan Tau wapuk Kira-kira gitu Tapi ini gak dibukul Akhirnya apa yang terjadi Anak itu menyampaikan Jadi Pak Beni bisik-bisik ke saya Kalau kerja di Korea Bayarannya berapa Lebih tinggi bayarannya Pak Beni Katanya Jadi ada harapan Bapak Ibu Teman-teman Dan anak itu kemudian menceritakan Saya ketemu sekolah SMK Jateng Gratis Sekarang bisa sekolah Dan Saya cari orang itu Eh cari dong orang tuanya Dimana Ketemu Wah orang tuanya Memberikan testimoni Terhadap Ini rumah saya dulu Sudah mau ambruk Sekarang diperbaiki anak saya Keren ya Ini Restu orang tua Dan bagaimana Membalas Seluruh jasa orang tua Ini teman-teman Saya ingetin cerita sepenggal ini Dan itulah Yang Bapak Ibu Teman-teman juga Pasti akan bisa melakukan itu Kian saya Di kemiskinan ekstrim itu Pak Benny Nemu Pak Bahwa di rumah tangga itu Kira-kira Umpama ada 4-5 Yang anggota keluarga Saya suruh cari Ini yang bisa sekolah mana Kadang-kadang angka putus Sekolahnya terjadi di situ Usia 7-18 tahun Kita cari Paksa dia untuk sekolah Waduh Pak Kuota sekolahnya Gak ada Kita bikin sekolah virtual Saya buat sekolah virtual Sebelum pandemi Nanti ada sekolah paling dekat Itu menjadi Sekolah pengampunya Jadi sekolahnya dia virtual Kita kasih handphone Kan cukup ya Kemarin Akhirnya selama pandemi 2 tahun mereka Menjadi sangat terbiasa Untuk belajar Nah sebelumnya Dia agak susah Terjadi pandemi Menguntungkan Buat dia belajar Karena membiasakan Kerja digital Alhamdulillah Mereka Kemudian Bisa ya Memahami dengan Terkopoh-kopoh Tapi ketika kemudian Dia harus counseling Dan bertemu Dia bisa ke sekolah terdekat Saya buatkan keputusan itu Agar aksesnya bisa bagus Kedua Pak Bu Sakinah Kita minta untuk cari Mama kemarin Berbes pemalang Kita jadikan satu Terus kemudian Terakhir kemarin Kelaten Seragen Wonogiri Kita jadikan satu Di tempat-tempat itu Perusahaannya ada apa aja Kita lobby Pak Bini Kita lobby perusahaannya Kamu mau gak Mengafirmasi Dari keluarga miskin Itu bisa kerja Menarik Pak Ada dua kelompok Yang kita kategorisasikan Teman-teman Ada yang Skilled labor Dan unskilled Unskilled pun mau Pak Maka kita Kita dorong mereka Untuk bisa bekerja Dan ternyata Dengan UMK yang ada Ini juga bisa Membantu Nah sekarang kita hunting Betul Agar kemiskinan ekstrim itu Bisa dikurangi Dengan mendorong Orang-orang bekerja Dan hari ini Saya senang bisa melihat Anak-anak muda Indonesia Yang bersemangat Kita berharap betul Teman-teman tidak selamanya Kerja di sana Saya berharap betul Transfer of technology-nya ada Budaya kerjanya dipelajari Dan gelap kemudian Anda akan pulang Untuk bekerja di sini Punya usaha sendiri Dan Anda Saya berharap yang ada di ruangan Kelak kemudian bisa menceritakan Suatu ketika Anda jadi bos Anda jadi pemimpin Anda punya perusahaan besar Dan Anda bisa menceritakan Apa yang hari ini Anda lakukan Ini proses hidup Ini proses hidup yang biasa saja Kita mungkin beda jalan Tapi Ketika saya usia Seusia teman-teman Eh ini usianya berapa ya Berapa mas 27 Lu Anda lebih tua dari saya ya Dulu gitu Berapa usianya 23 Ada yang usianya 9 tahun Gak ada Yang merasa paling muda Paling muda berapa ya kira-kira ini Ada 18 18 angkat tangan Wow Oke Yang 18 17 17 ada 17 Oh yang duduk depan 17 semua ini Belum boleh Ya Oh ada 17 Oh tapi mahasiswa 18 18 Yang paling tua ada gak 67 18 18 18 ya di Sini di Iya kamu kesini 18 Oke Pinjem alu-alunya Oh itu tuh Mana Ini 18 Yang Namanya siapa Saifloridansori pak Hah Saifloridansori Enggak namanya Iya pak itu nama Siapa namanya Siapa bu Saifloridansori pak Saya kira Sorry bos I'm sorry gitu Saya alon-alon Namanya Saifloridansori Saifloridansori Aku tadi dengernya Yang sorry Panggilannya siapa Ridho pak Ridho Ridho sekolahnya apa Bangunan STM 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 Ungawi Wah ini Kamu tau kartonyono gak Tau pak Apa itu kartonyono itu Tugu itu Tugu apa itu Tugu Tugu Ngawi Laya kartonyono itu apa Gak tau pak Oh gak tau Gak tau Tau lagu Tau lagu kartonyono Mendo janji gak Tau pak Gimana lagunya Ya refnya aja lah Refnya aja Setuju kan Sorry ya Umpama saya orang ngawi Gak bisa nyanyi kartonyono Mendo janjir Diragukan ke ngawiannya Coba gimana Masih inget gak Lupa pak Ada yang tau gak Gimana bu Kartonyono Kartonyono Ya malahan sampean Ini kedua ngawi Mesti Nyono Kartonyono bapak Gimana gimana Iya mbak Kartonyono Nengawi Medot Janjiku Stop Terus Lanjut Ambrut Saganuruti Anget Anget Saganuruti Saganuruti Sakkabe Anifesta Turuti Tapi Malam Linjani Terus Lupa pak Tengok benit Tapi Kartonyono Gio Tengok Tapi nama orang Ternyata Tugu di sana Iya Kamu SMK Bangunan Iya pak Baru lulus Baru lulus Kapan lulusnya Bulan 6 Bulan 6 Iya Tahun 2001 2022 Oh iya Makanya Waduh tahunnya Barang gitu 2022 Iya pak Pernah kerja Pernah Dimana Petani Oke Orang tuanya petani Iya pak Kamu kalau kerja di Petani di sawah gitu Ngapain kerjanya ngapain Nonton Nonton Orang nyambut gawe Nonton Nyangkul Kayak apa Traktor Kayak manem Itu Apa kerjanya Ngirim ma'am Ngirim nasi Wes ki orang duwe Sekil belas Gini Orang nyambut gawe Kau ngewangi Bapakmu Seneng Gapapa Tadi panggilannya siapa tadi Ridho pak Oke dok Oke Bagaimana sejarahnya Kamu bisa Sampai ke tempat ini Singkat Jodowo Butuh uang Oke Ini kalau iklan itu Jodonya BU Oke sering Jodolan Montor kita Satu butuh uang Kok dapet informasi Kerjasama Indonesia Korea Kok isu daftar Yang ngasih tau siapa Pak Lee Pak Lee Iya pak Kita kenal Pak Lee Pak Lee nya Dikasih tau Gimana ngomongnya Kamu mau ga Jadi Kamu mau ga ke Korea Gitu pak Kamu mau ga ke Korea Terus Mau Terus Tapi Harus Les bahasa Oh les bahasa Iya pak Bahasa Inggris Bahasa Jepang Oh Bahasa Korea pak Oh bahasa Korea Iya Orang ini lagi ngelucu Ini stand up komedi bro Ya Kamu bahasa Korea Iya pak Belajar berapa lama Baru 4 bulan Baru 4 bulan Iya pak Udah bisa ngomong Belum Coba kamu Kamu kenalan Siapa kamu Pakai bahasa Korea Saya Rito Asalnya dari Ngawi Belum punya pacar Gitu Yakin aku Gitu Coba kamu kenalan Belum bisa pak Lah 4 bulan Iya loh Ya 4 bulan Ini kursusnya apa Belajarnya Belajarnya Ya Hapalan kosa kata Ya kosa kata Ya sudah Tiga kosa kata aja Korea Saya Ya Co Conen Hah Conen Ya conen Ini dari UNES Ada guru bahasa Korea Enggak Oh belum ada Dari dosen UNES Ada yang bisa Bahasa Korea Enggak Dah dianggap aja Betul Terus Kedua Cinggu 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 Teman Teman pak Teman Oke satu lagi Terus Apa Sarang EO pak Apa Aku cinta kamu Wow Iki Ya Kamu tau Blackpink gak Gak tau Oke BTS tau gak Gak tau Gak tau Gak tau Apa yang kamu tau dari Korea Satu aja Kim Jong Un Oke Ya 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 Korea Bu Ketika gak pake selatan sama utara Gitu ya 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 Oke Nah kira-kira kamu besok mau kerja dimana disana Ya di Korea Ya di Korea pak Enggak Maksudnya gini Kamu besok kerjanya di Korea itu nganterin rantangan ke sawah Ya Apa Ngankut-ngangkut Botok Gitu yang apa kamu Nganterin barang gitu Kurir Kurir Udah dikasih tau belum nanti kerjanya dimana gitu Belum pak Oh belum Belum Tapi belum tau Mau kerja apa belum tau Perusahaannya apa belum tau Belum tau pak Jadi kumpul disini ngapain Verifikasi Ngumpulin bekas Oh lagi ngumpulin bekas Iya pak Kira-kira kamu lolos gak Insya Allah lolos Orang kita Eh ya Ini mau bahasanya kleru Presidennya kleru Loh kamu mau ke Korea selatan atau utara Utara pak Oke Eh siloko Selatan pak selatan Ya serap Pak Benny PRnya tambah banyak ini pak Benny Eh kamu ke Korea mana Oke ngacong yang mau ke Korea Timur Ke Korea Barat ada gak Jangan-jangan mau berangkat ke Kroya Ada yang dari Kroya gak Oh itu temen muda Jangan-jangan mau ke sana malah Sonar ngelamaran malahan Ya oke ini contoh Lulusan SMK Bangunan Iya pak Oke Pernah bangun rumah Rubuhin rumah Pernah Rubuhin rumah Pernah pak Bangun bangun bro Kalau bangun gak pernah pak Oh belum pernah Tapi praktek pernah Pernah pak Oh ini Oh ala bu Ini aku guru ini Aku stress ini Kita akan push up Ternak sekolahku Sekolahnya Sekolahnya Nang api Gak pak Sekolahnya Sekolahnya SMK Jateng Awakmu gede Sambut Nang push up Terus Oke Kalau nanti kamu Lulus verifikasi Dan kamu bisa kerja di Korea Selatan Iya pak Apa yang akan kamu lakukan kepada orang tuamu Naikin haji orang tua Ini yang paling muda Yang paling muda Ada gak yang 18 tahun tapi perempuan 19 tahun Oh ada 18 Ini sini sini Ini ada ini depan Yang 18 tahun tapi perempuan Sini sini mbak Oke Ini yang pake Sini 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 Ya Udah naik aja pak Dinaik aja Naik kursi gak apa-apa Melumpat Sini sini Tuh ya Kamu tunjukin ya gak Ketika dia tidak bisa lewat Temannya membukakan jalan Sang ratu pak Ratikan Nanti anu ya pak Beni sama Teman-teman dari BP2MI Cek pertamanya sih Kutes dulu Sini kamu Micnya dikasih Kamu udah kenal belum Ayo kenalan dulu lah Sweet sweet Ya Loh Siapa tau jodoh Udah punya pacar Hah Udah Teremra mungkin lah Siapa jenengnya pacarmu Kasih mic Siapa jenengnya Elsa pak Waduh Elsa Nanti dulu kasih dulu micnya Elsa itu dari mana Dari Ngawi Oh Ngawi Tongguan Iya pak Oh gitu Kalau umpama Elsa ada disini Kamu mau ngomong apa sama Elsa Aku cita kamu Woy Panjen romantis Yaudah balikin dia Ini top betul ini orang dari Ngawi Seneng Mbak siapa namanya Sini sini Siapa namanya Nara pak Hah Nara Nara Masa cuma Nara Nara Nilam Cahya Raku Menih Apa Siapa bu namanya bu Nara Nilam Cahya Oh Nara Niram Kamu tau gak Nilam itu nama apa Nama apa pak Ini loh tau nama ikan Bapakmu dulu gak nuh Punya kolam nilam Enggak pak Oh enggak Panggilannya siapa Nara Oke Kamu asalnya dari mana Nara Malang Oh malang Ngawi ini malang Kamu dapet informasi kerja di Korea ini dari mana Dari bapak saya pak Bapakmu orang Korea Enggak Oke Bapakmu taunya dari mana kira-kira Dari kursus Busan Center Kursus Busan Center Kirodok bener ini Kamu tau Busan gak Mas Hah Si Busan gak tau Dia mau ke Korea Utara Kerjanya belum tau Si 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 aku rado curiga ini Sengerti apa ya Oke Udah kursus Bahasa Korea Sudah Berapa lama Sekitar 4 bulan 4 bulan Oh bareng dong Eh jangan-jangan bareng ya Kan beda pak Oke beda ya Kamu sekolah apa SMK SMK juga Oke SMK apa SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo Yang alumni Donomulyo Terus kemudian jurusannya apa Teknik komputer dan jaringan Teknik komputer dan jaringan Besok sudah tau gak Disana kira-kira mau kerja apa Belum tau pak Oh belum tau Jadi ini baru mau verifikasi Kamu udah izin orang tua Sudah Orang tua kasih dukungan Kasih Oke Yang kamu bayangkan kerja di Korea itu nanti seperti apa ya Seperti yang ada di drakor itu Ya apa Kira-kira kerjaannya apa Udah terbayang gak Saya besok kira-kira akan kerja Seperti ini Seperti ini udah kebayang belum Belum sih pak Belum ya Ya membayangkan aja Membayangkan itu rambayar Rok bebas Belum ya Membayangkan ya kayak drakor-drakor lah pak Oh membayar kok drakor-drakor gitu Iya Kamu pernah makan masakan Korea gak Belum Oh belum Belum Kamu pernah denger Kimchi gak Apa itu kimchi Makanan Korea Nah ya apa Kayak ngomong Sawi 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 putih Sawi putih Ya Pernah nyoba gitu Belum Oh belum Udah lumayan nih ngerti Nanti kita mau makanannya podok-dokan Ini sawi Kira-kira kimchi Nanggin ya pecel Kira-kira gitu ya Oke Nah Harapanku nanti kerjanya dimana Di pabrik pak Ya pabrik apa Kira-kira Belum tau sih Belum tau ya Amu udah siap disana Siap Mentalmu gimana Ketemu orang Korea lho Ya siap gak siap Harus siap pak Mantap Bapak ibu teman-teman Dua cerita kawanmu ini Menunjukkan bahwa Satu harus siap Dua Proses mempersiapkan serius Ya bahasa Nanti yang saya katakan Kultur yang ada disana Kemudian disiplin yang ada Kamu udah tau gak kira-kira Orang kerja disana Bayarannya berapa Udah pernah dikasih tau gak Mungkin sekitar Dua puluhan juta Dua puluh juta Itu buatmu Bayaran itu sedikit Sedeng apa Banyak Banyak sih pak Banyak Banyak nih Kalau kira-kira Kamu punya penghasilan Dua puluh juta Apa yang kamu Berikan kepada orang tuamu Pengen Nganter orang tua Buat berangkat umrah Oke Tadi haji Sekarang umrah Soalnya kalau haji Nunggunya Biasanya kelamaan pak Pinter Bener-bener Tapi saran saya Kalau nanti kamu Bener Berangkat Dua puluh juta Tabungin Tabungan haji Untuk orang tuamu Pak Bu Insyaallah Nanti berangkat haji Karena nunggunya lama Ini tabungannya Sudah beres Nah sambil nunggu Tak umroin lagi Gitu Oke Ya pak Insyaallah Makan ya pak ya Oh tak dong Oke Tak kaya dia asik Oke Ya Ada yang mau handphone Angkat tangan Oke Bentar Saya hitung Sebentar Saya hitung dulu Enggak saya masih ada Satu kontainer itu Oke Ini handphone ya Yang sepeda Sepeda Ini kan pilihan-pilihan Oke Oke Sepeda Laptop ada gak Mau laptop Oke Lebih banyak Oke Satu-satu Sabar tau Sabar tau Untuk yang sepeda Nunggu pak Jokowi Saya tadi bawa Satu kontainer Saya udah mau bongkar Handphonenya disini Ternyata punya orang Jadi gak jadi Kalau laptop Terlalu mahal Jadi ya Nanti kamu beli sendiri Setelah kerja dari Korea Selamat bekerja Selamat bekerja Yang giat Yang serius Jangan lupa berdoa Kerja di tempat orang itu Harus menghormati budaya setempat Dimana Bumi dipijak Disitu Langitnya dijunjung Dan tentu saja Mintalah Restu orang tuamu Mudah-mudahan Pertemuan hari ini Adalah berkahmu Ini rizikimu Selamat bekerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjal Pranwa SMIP Dan yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah Dapat meninggalkan acara Dan mengikuti agenda lain Dan kita siapkan Berapa tenaga kerja dibutuhkan Keterampilan apa yang ada Dan kita rekrut dari seluruh anak-anak muda terbaik Tadi saya menemukan dua anak muda Lurusan SMK Lurusan dua-duanya Diri Jaya Timur Malang dan Ngawi Mereka sudah betul-betul siap Nah mudah-mudahan proses seleksinya baik Dan pendampingannya dilakukan Harapan kita tentu saja Ketika mereka bekerja Dia akan mendapatkan banyak pengalaman Ilmu Yang bisa ditransfer Yang kemudian hari mereka akan pulang Sehingga dia bisa join Dengan pekerjaan yang lebih besar Di tempat kita Atau mereka menjadi entrepreneur Dan itu bisa dibagikan kepada orang lain Bahwa Eh kalau kerja di luar itu seperti ini loh Kalau di perusahaan besar itu seperti ini loh Kita nggak bisa seenaknya Kita mesti disiplin Kita mesti di Upskill And upgrade terus-menerus Dan itu menurut saya Sesuatu pembelajaran Yang perlu diketahui oleh banyak orang BP2MI Dinas tenaga kerja kita Mencoba mendampingi dan Perguruan tinggi termasuk UNES Sehingga nanti kalau kita mau ada Training-training yang dibutuhkan Ya setidaknya seperti Bahasa ya Mereka juga Mesti menyiapkan dan Teknologi terakhir Di tempat kerjanya Mesti dijajaki dari awal Sehingga mereka betul-betul Menyiapkan diri dengan baik Ini Bagus Ini Menggembirakan dan Beberapa orang yang sudah Bekerja Pengalamannya Yang lebih baik Hidupnya Program E-Makaryo di Jawa Tengah Ya sama sebenarnya Kalau yang di Jawa Tengah Kan kita buka seluas-luasnya Terus kemudian Kita cari Kita coba Sekarang kombinasikan Dengan Angka-angka Kemiskinan yang ada Dari keluarga Dan miskin kita cari Bahkan Tenaga kerja kita Kita minta untuk Mendampingi Nanti ketemu Dan dengan I-Makaryo Nanti kita joinkan Sehingga tidak hanya Sekedar mereka Mendaftar Kemudian mereka berlatih Terus cari-cari Tapi Sekarang Agak sedikit kita cari Dengan skala-skala Kepulitasi yang ada Yang umum sih boleh aja Tapi yang Memang perlu mendapatkan Bantuan-dukungan Mereka coba Kita lakukan Afirmasi Sehingga mereka akan bisa Mendapatkan kesempatan Banyak sekali sih Aplikasi-aplikasi Yang dari jimnas Berikan ya Nanti Silahkan Dibuannya diberikan Oke Oke Ya Terima kasih Pak Sip Lagangnya ada orang Memangnya kalau foto itu Peduli Enggak ada yang peduli Sip Saya belum masuk Oke Sekian Mas Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa